Intro Selamat petang, salam jenna, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity yang ini paling hot apabila Anwar Ibrahim tampil memberikan penyataan sendiri beliau kali ini tampil sendiri memberikan keputusan paling mengejutkan pembangkang khususnya Ketua Pembangkang Hamzah Zaiduddin Presiden Bersatu dan Pengerusi Perikatan Nasional yaitu Muhyiddin Yassin Mana tidaknya Anwar Ibrahim kata, pembangkang tiada kekuatan bahwa usul undi tidak percaya Saudara-saudara sekalian, ada kebenaran apabila Anwar Ibrahim menyatakan perkara ini kalau benar mereka pembangkang mempunyai jumlah yang cukup seperti yang ditegaskan dan diakini, dipercayai oleh Sanusi maka satu-satunya cara untuk menjatuhkan Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim ini dan menjatuhkan Anwar Ibrahim adalah melalui undi tidak percaya tapi malangnya, adakah mereka berani? dan kalau mereka berani, betulkah mereka mempunyai kekuatan? hari ini sudah ada jawapannya Anwar kata, pembangkang tiada kekuatan bahwa usul undi tidak percaya sehingga kan ada beberapa pengikut Kerajaan Pakatan Harapan PH Perpaduan ini mengatakan pembangkang sebenarnya pengecut mereka takut untuk membuat usul undi percaya di parlimen mereka hanya berani buat kecoh langkah-langkah sini sana tapi kalau nak usul undi percaya, mereka tak berani pun buat kenapa? betullah seperti yang Anwar Ibrahim kata tiada kekuatan pembangkang tidak mempunyai kekuatan untuk meneruskan usaha menumbangkan kerajaan pusat sedia ada dengan memulakan undi tidak percaya di parlimen kata Anwar Ibrahim sebaliknya, kata Perdana Menteri itu mereka hanya terus memainkan propaganda untuk menipu penyokong mereka sendiri Anwar Ibrahim berkata ini terbukti kerana sehingga sekarang pembangkang tidak pernah lagi membawa usul seumpama itu sepanjang setahun kerajaan Madani bahkan satu-satunya cara untuk sebenarnya menguji sejauh mana Anwar Ibrahim ada sokongan penuh di parlimen ialah melalui kelulusan belanjawan yang telah diumumkan oleh Anwar Ibrahim tapi nampaknya telah dipersetujui lebih 2 per 3 undi parlimen itu bermaksud Anwar Ibrahim telah pun menang awal kata Anwar Ibrahim dah lama dah pembangkang tidak bawa usul undi percaya setahun sudah kata Anwar Ibrahim hari-hari kita tunggu tiada kata Anwar jadi kita tidak fikir bab itu saya tidak fikir dia ada kekuatan untuk bawa ini yaitu undi tidak percaya ini tidak lain Anwar Ibrahim hanyalah propaganda untuk menipu penyokong-penyokong dia supaya jangan hilang semangat kata Anwar kepada pemberita selepas menghadiri majelis ramah mesra bersama Perdana Menteri di Pelabuhan Tanjung Pelepas dekat Iskandar Putri hari ini Anwar berkata demikian ketika ditanya sama ada pembangkang berani mengambil langkah berkenaan susulan peringatan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Karim supaya pembangkang membuat usul itu sekiranya serius mahu menguji keabsahan Perdana Menteri semalam Hasan mengingatkan supaya pembangkang segera mengumumkakan usul tidak percaya terhadap Ahli Parlimen Tambun tersebut sekiranya mahu menguji keabsahan Perdana Menteri sebelum mesyuarat pertama penggal ketiga Dewan Rakyat yang mula bersidang pada 26 Februari depan ya itu pandangan yang sesuailah pandangan Hasan kalau tidak hari-hari orang asik cari ini akuan bersumpah langkah Dubai lah atau mana-mana kata Anwar Ibrahim sekarang dah terbukti bahawa itu semua hanya politik jemas dalam kalangan mereka yang kehilangan modal kata Anwar jadi saya nasihat jemaah menteri dan pimpinan kerajaan umumnya supaya menumpukan perhatian untuk membangunkan negara tahun 2024 fokus kita ialah pembangunan dan keutuhan ekonomi negara kata Anwar spekulasi mengenai rancangan untuk menjatuhkan kerajaan timbul selepas timbalan pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat Jekom Ismail Yusuf mendedahkan tentang langkah Dubai katanya rancangan tersebut timbul sewaktu percutian pemimpin Perikatan Nasional PN termasuk daripada pihak kerajaan di ibu kota Emir Arab Bersatu baru-baru ini sesulan itu Presiden UMNO Ahmad Zaidami diturut mengesahkan rancangan berkenaan MK pembangkang tiada kekuatan bawa usul undi tidak percaya kata Anwar di betik daripada mykmu.net sekian dulu untuk kali ini jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu bahawa pembangkang sebenarnya tidak boleh buat apa-apa lagi kita jumpa lagi bye-bye selamat petang salam jutra terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel ini pendedahan paling menarik berkaitan dengan pembangkang dengan pendedahan ini ramai netizen kata sudah terungkap sudah terang lagi bersuluh apabila di betik daripada harapan Delhi pembangkang tak mahu kerajaan perpaduan berjaya bawa pelaburan itu tajuk ulasan kali ini ada juga kemungkinan mereka khawatir kerajaan perpaduan berjaya bawa pelaburan kata Kalin Abdul Samad merujuk kepada pihak pembangkang yang dikatakan menjatuhkan mahu menjatuhkan kerajaan sedia ada pengarah komunikasi amanah itu menyifatkan pembangkang bukan tidak faham bahawa tindakan mereka akan menjejaskan status pelaburan dan perancangan kerajaan untuk membawa penambah baikan ada juga kemungkinan saya rasa kemungkinan yang amat mungkin memang itu yang dikehendaki iaitu mereka khawatir kerajaan perpaduan ini berjaya kata Khalid Abdul Samad berjaya daripada segi membawa pelaburan mendatangkan pembaharuan melakukan pembaikan penambah baikan kepada sistem pendidikan kesihatan dan juga sistem kebajikan kata beliau mereka tidak mahu kerajaan perpaduan ini berjaya dan satu cara untuk menggagalkannya adalah mewujudkan suasana ketidakstabilan katanya maka pelabur tidak masuk dan pegawai-pegawai kerajaan sendiri pun tidak dapat fokus katanya dalam rancangan temubual secara atas talian bertajuk tak ada skrip langkah ke laut susulan wujudnya kontroversi melibatkan pelbagai langkah sebelum ini Khalid menyifatkan tindakan itu adalah sabotaj atau boleh juga dipanggil sebagai pengkhianatan pada 3 Januari lalu Menteri Besar Kedah Datuk Mohamad Sanusi Maknor dilapor berkata beliau yakin langkah Dubai akan menjadi kenyataan namun tidak boleh mendedahkan butirannya dakwanya pemimpin kerajaan perpaduan pada ketika ini ibarat takut pada bayang-bayang sendiri kerana tahu akan kehilangan kuasa pemerintahan Sanusi yang juga pengarah pilihan raya perikatan nasional PN berkata kejatuhan kerajaan akan berlaku menerusi peralihan sokongan ahli parlimen dan tindakan itu tidak melayalahi perlambagaan maupun amalan demokrasi namun namun demikian salah satu perkara yang kita setujui dengan kata Khalid Abdul Samad ini ialah apabila keadaan politik keadaan negara yang ketidakstabilan ini muncul lagi boleh menyebabkan para pelabur ter agak-agak untuk melabur ke Malaysia secara tidak langsungnya ini dapat membantutkan merencatkan pembangunan negara jadi adakah benar apa yang dikatakan oleh Khalid Abdul Samad ini bahawa ada kemungkinan mereka merujuk kepada pembangkang khawatir kerajaan perpaduan berjaya bawa pelaburan kerana kata Khalid Abdul Samad apabila kerajaan dapat membawa pelaburan yang banyak ini akan membuatkan pembangkang akan lebih tersepit terdesak dan tak mampu lagi mengalahkan kerajaan pengarah komunikasi amanah itu juga menyifatkan pembangkang bukan tidak faham bahawa tindakan mereka akan menjejaskan status pelaburan dan perancangan kerajaan untuk membawa penambah baikan sudah tentu para YB ahli-ahli berhormat daripada pembangkang bukannya tak tahu mereka tahu bahkan amat jelas tentang perkara ini namun itulah kata Khalid Abdul Samad ada kemungkinan mereka khawatir kerajaan perpaduan berjaya bawah pelaburan sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe berjumpa lagi bye-bye Terima kasih